Intro Halo teman-teman angler semua apa kabar Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat selalu Dan ini adalah video penghujung tahun 2021 Saya secara pribadi sangat berterima kasih sekali Buat teman-teman yang selalu mensupport saya sampai detik ini Sehingga saya tetap bisa fokus dan semangat membuat konten-konten mancing Demi menghibur teman-teman semua Dan di kesempatan bayi ini saya mau memanggil juga tim inti saya Ada Gus Surya di belakang Masuk guys Dan satu lagi ada istri saya disini Yang selalu membantu Senantiasa Dalam suka maupun duka Nah guys inilah formasi lengkap Tim Mancing Vlog Bali Atau tim Rohnin Oficial Ada istri saya sebagai tim hore-hore Tim sukses lah Yang selalu mendukung kegiatan saya Dan kameramen tentunya Agus Surya Yang sudah setia selalu Selama ini dari dulu sampai sekarang Nemenin saya mancing terus Dan membantu saya dalam proses Pengambilan gambar ya Dan untuk di 2021 Bagaimana kesan-kesannya Gus Surya Kesan dan kesannya Sepanjang trip itu yang paling berkesan Trip pas kena badai Akhir-akhir ini ya Akhir-akhir ini Gombang, tinggi, angin, kencangan Itu paling berkesan Buat sedikit berdebar-debar Trip keluar di 2021 Ada ke Sumatera Sematera Gimana kesan-kesannya Gus Surya Itu paling berkesan Kamu disana Lebih asri Sangat asri Dan itu ikan pertama Ikan pertama Masyad Semoga kedepan Kita bisa trip keluar lagi Untuk mencari spesies yang baru lagi ya Dan buat istri saya yang Gimana kesan-kesannya Tahun 2021 ini Apa ya Gimana Terima kasih semua Buat teman-teman subscriber KD Owan Wijaya Yang sampai saat ini Sudah selalu support kita Biar kita tuh Tambah Semangat Lagi buat konten Biar ke depan Lebih Keren-keren lagi videonya Gak lupa juga Kita mau berterima kasih Kepada semua brand partner Yang Sudah Pernah terlibat Di beberapa video kita Ada banyak sekali Saya gak bisa Sebutkan satu persatu Yang jelas Yang sampai sekarang Masih aktif adalah Daiwa Dan Jack Vision tentunya Terima kasih sekali Sudah support sampai saat ini Dan Kedepan Di 2022 Kami akan lebih semangat lagi Membuat video Konten-konten mancing Yang tentunya Bakalan lebih seru lagi Dan juga kami harapkan Kepada teman-teman Jangan bosen-bosen Untuk komen Saran dan kritik Itu juga buat Referensi kami ke depan Untuk membuat video-video Yang sesuai dengan Rekomendasi teman-teman nanti ya Kayak gitu Ya guys Siap Semangat ya Dan oke Dengan ini Kami segenap tim Rohnin Oficial Mengucapkan Selamat Tahun baru 2022 Semoga semua Semakin Sukses Dan Keep gokil Oke Bisa Balik ke posisi Masing-masing Dan di video Akhir tahun ini Saya enggak mancing Karena beberapa hari ini Cuaca memang Tidak menentu Beberapa kali Kita sempat mancing Juga terkena badai Di tengah laut Dan dari tadi Pagi hujan ini Cuaca full Hujan angin guys Dari pagi Sampai siang Ini kita Shooting jam 12 Jam 12 Kurang Dan jadi karena Cuaca tidak memungkinkan Untuk kita untuk trip keluar Jadi saya akan membuat video Berbagi informasi Tutorial Untuk setting Set tackle Yang saya pakai Untuk light jigging Jadi disini saya ada Set tackle Untuk light jigging Rod dari Jack Vision Karagio PI 2 keempat Generasi pertama Dengan real Daiwa Saltiga IC 300 ini guys Saya akan menjelaskan dulu Tentang Rodnya ya Rod ini Adalah rod yang memang Spesial dibuat Untuk saya Jadi sebelum Rod Jack Vision Karagio ini keluar Saya diberikan Satu prototipe Yang tampilannya Seperti ini ya Dan bahkan disini Ada nama saya Tertera Kadek Wawan ya Jadi Memang rod ini Didesain untuk saya Dan Dia agak pendek Dari keluaran Karagio yang lain Karena memang Sesuai dengan Desain yang saya minta guys Dia itu tipenya Rapid Jack Special Edition Ada tulisannya disini Dia ini adalah Rod dengan Kapasitas PE 2 keempat Maksimal jignya 150 gram guys Dan ini adalah Rod kesayangan saya ya Rod favorit saya Kenapa? Karena dengan rod ini Saya pernah naikkan Doctude 40 kilogram Ada videonya Nanti saya taruh Link disini Kalau teman-teman Mau nonton Dan saya akan kasih Lihat juga fotonya Sebelah sini ya Nanti bisa dicek aja Dan buat teman-teman Yang pingin mencari Road jigging Karagio seperti ini Yang sekarang Yang terbaru Yang keluar itu Adalah Karagio X Seri Karagio X Jadi blanknya sudah diperbarui Memakai blank spiral Saya ada beberapa Rod Karagio X ini Ada PE 1 keempat Dan ada juga Yang terbesar itu Saya punya PE 3 kelima Dan buat informasi Teman-teman yang pingin Tahu lebih detail lagi Tentang rod-rod Karagio X ini Nanti saya akan taruh Link pembelian juga Di box deskripsi di bawah Bisa langsung di cek aja Dan buat teman-teman Yang pingin melihat Katalog dari Rod-Rod Check Vision Nanti saya akan taruh Nama Instagram katalognya Di sini ya Bisa di cek langsung Di sana ada tertera Banyak sekali foto-foto Katalog rod-rod Dari Jack Vision yang dijual ya Dan buat teman-teman Khususnya yang berdomisili di Bali ya Pingin melihat langsung Rod Karagio Atau Rod-Rod Check Vision Bisa datang ke Toko Pancing Istana Pancing ya Lokasinya ada di Pasar Sanglah Lantai 2 Dan pasar ya Dan di sana sudah tersedia Beberapa rod dari Jack Vision Yang bisa kalian lihat langsung Kayak gitu ya Cukup untuk penjelasan rodnya Kita akan beralih Ke Real Daiwa Saltiga IC 300 ini ya Di sini sudah terpasang PE ya Yang terpasang adalah PE 2 Ini adalah PE yang saya dikirimkan Oleh Putra Bandung Pancing Dan saya juga ada dikirimkan Beberapa produk lainnya Seperti di sini Bisa dilihat Ini adalah Leader Leader Akulon Dari Tridentek Ini juga saya dapat dari Putra Bandung Pancing ya Ada banyak sih yang saya dikirimkan Tapi sudah saya taruh di gudang Dan ini Ada beberapa sampel Yang saya mau kasih lihat Penampakan dari Leader Fluorocarbon Akulon Dari Tridentek ini Dan ini adalah leader yang asli Made in Japan ya Dia dibuat di Toalson Co LTD Kobe Japan Ini benar-benar pure asli dibuat di Jepang Seperti itu ya Jadi kualitasnya Sudah tidak diragukan lagi Saya sudah pakai juga beberapa kali Untuk mancing ya Dan memang produk ini berkualitas ya Dan saya juga pasangkan di sini Karena ini PE 2 Ini saya pasangkan dengan Leader Tridentek 40 libs ini guys Nanti buat teman-teman yang mau cek Leader Akulon ini Juga nanti saya akan taruh link pembeliannya Di box description di bawah Bisa langsung di cek aja Dan lalu Kita kembali lagi ke Real Daiwa Saltiga IC300 ini ya Dia ada teknologi Penghitung tali ya Dia ada screen di sini Monitor ya Kecil Itu untuk menghitung Panjang tali yang keluar Dan juga kecepatan Pada saat kita gulung Kayak gitu ya Baru dibeli Itu baru kita hidupkan Itu dia tidak tersetting guys Tersetting defaultnya itu Atau Standarnya Pasti tidak sesuai dengan Ukuran PE yang keluar Jadi saya akan juga jelaskan Cara untuk men-setting Daiwa Saltiga IC300 ini Supaya sesuai PE yang keluar Dengan yang tertera di layar ya Nanti saya akan tunjukkan caranya Tapi kita harus buka dulu PE-nya keluar Kita akan gulung keluar dulu Supaya nanti saya bisa jelaskan Lebih detail Dari nol Seperti itu ya Oke kita akan buka dulu PE-nya keluar Oke guys ini PE-nya sudah kita keluarin Dan sekarang saya akan kasih lihat cara mengoperasikan si layar ini ya Layar Speed Deep Di sini ada tulisan Speed dan Deep dan ada On Off dan ada Reset Ada tombolnya Tombolnya cuma satu aja ya Dan ini itu di penagai oleh baterai ya Di sini ada baterai Di dalamnya Kita bisa coba lihat Kita buka dengan tools plastik Saya biasa buka pakai ini Pakai plastik kayak gini Diputer ke kiri Nah itu baterainya udah kelihatan Dia pakai baterai kayak baterai jam Bisa gampang sekali ditemui di Soalayan-soalayan Atau di tempat main store Dekat kasir biasanya banyak yang jual baterai seperti ini ya Oke kita pasang lagi baterainya Oke Laman Lalu Nah dia ngereset sendiri Dia ngereset sendiri Jadi ini keadaan benar-benar tereset dari awal Baru beli guys Ketika kita buka baterainya dia ngereset sendiri Dan ada beberapa hal yang perlu diketahui juga Ketika kita tekan dia Seperti ini Tekan lama Nah dia akan mati ya Lalu Kita pencet sekali aja dia hidup lagi Nah seperti itu ya Dalam keadaan 0-0 seperti ini Dia keadaan hidup ya Jadi Misalkan tali keluar Dia akan Dia akan keluar Lalu Menghitung tali yang keluar guys Seperti itu Tetapi ini Hitungannya gak sesuai Dengan PE yang kita masukkan Karena ini belum ada PE nya kan Dan juga kalau kita tidak setting Nanti setelah kita gulung pun Keluar PE juga tidak sesuai dengan Apa yang tertera disini guys Jadi kita harus setting benar-benar sebelum kita gulung tali Ya Oke Jadi cara settingnya adalah kita reset dulu Kita tahan lama Nah dia akan ke 0-0 lagi Nah dia akan ke 0-0 lagi Kemudian kita tahan lama Sampai dia hilang 0-0 nya hilang Setelah dia hilang Dia min tetap tahan Jangan dibuka Nah ini akan terlihat ada tulisan R on Nah ada R on disini ya Kelihatan R on ini menunjukkan bahwa R ini adalah ring ya Atau Alarm Seperti itu ya Ini bisa dibuat off Kalau mau off Jadi dia gak bunyi Bisa dibuat on Kayak gitu Jadi dia bunyi ya Setelah disini Kita balik lagi Pencet lagi lama Lalu dia akan ke RFL5 ini ya FL5 ini adalah fall FL ini untuk fall Ini pilihannya ada banyak ya Ada FL0 FL1 Ada FL3 Ada FL5 ya Tapi defaultnya lebih bagus Ditaruh di 5 ya Karena ketika kita taruh di 5 Dia setiap ulur PE 10 meter Dia bunyi 1 kali Setelah 20 meter Dia bunyi 2 kali Kita ulur 30 meter Dia bunyi 3 kali 40 meter Dia bunyi 4 kali Dan 50 meter Dia bunyi 5 kali Seperti itu ya Dan seterusnya Di 60 meter Dia bunyi Balik lagi 1 2 3 4 5 Seperti itu guys Sampai 100 meter ya Nah itu kalau kita taruh dia Di FL5 ini ya Tapi ketika kita taruh dia di 0 Dia gak bunyi Kita taruh dia di 1 Dia cuma bunyi 1 kali Setiap per 10 meter Dia bunyinya 1 kali aja Kayak gitu ya Dan Kita taruh di FL3 Dia bunyi sampai di 30 meter aja Nah jadi defaultnya itu Kita taruh di FL5 ya Fold 5 Kayak gitu ya Jadi kita tekan lagi Tahan lagi lama Nanti dia akan Ke Nah up Ini adalah gulungnya guys Atau ring Pada saat kita gulung Up ya Up 1 Dia bunyi setiap 10 meter Dia akan bunyi 1 kali ya Dan up 3 Dia bunyi 3 kali Dan up 5 Sama seperti Fold tadi ya Up 5 Ketika kita gulung 10 meter Dia bunyi 1 kali 20 meter Bunyi 2 kali 30 meter 30 meter bunyi 3 kali 40 meter Dia bunyi 4 kali Dan di 50 meter Dia bunyi 5 kali ya Tapi menurut saya Kita bagusnya taruh di Up 1 aja guys Jadi setiap 10 meter Dia bunyi 1 kali aja Karena kita sudah terapkan Bunyi 5 kali tadi Di ketika kita Nurunin umpan ya Kalau pas kita gulung Dia bunyinya sama Seperti itu Kayaknya agak berisik Kayak gitu Jadi saya settingnya Di up 1 aja Oke Lalu setelah itu Kita tekan lagi lama Nah dia akan kembali Ke awal ya Dan lalu ada Satu settingan lagi ya Untuk kalian yang suka Mancing malam ya Kita akan tekan ini Lama Sampai dia hilang Tetap ditekan ya Nah Diamin aja terus Sampai dia R ini Diamin aja terus Jangan dilepas dulu Nah Disini ada L ya Kelihatan jelas Ada L off L ini light ya L ini untuk light Light itu lampu Jadi Kalau kita turn dia On 1 Dia akan nyala Nah bisa keliatan nyala Untuk kalian yang suka Mancing malam Bisa dibantu dengan ini Biar kelihatan jelas Layarnya ya Dan On 2 Itu lebih terang sedikit Dan Off Pilihannya cuma ada 2 guys Cuma ada On 1 dan On 2 Kayak gitu On 1 ini Saya sih jarang pakai Karena saya mancingnya Mancing siang ya Belum sempet mancing malam Dengan real ini Jadi saya Tetap Taruh dia di off Kayak ini Karena saya gak pakai Oke Dan Kita pencet lama lagi Dia kembali ke 0 Nah sekarang saatnya kita Untuk menggulung tali ya Caranya adalah Kita tekan lama Dari posisi 0 0 ya Tekan lama Sampai 0 0 nya hilang Tetap kita tekan Sampai R nya juga kelihatan Tetap kita tekan L nya kelihatan Tetap kita tekan Sampai dia ke P1 Nah disini kita siap Untuk menggulung tali ya Oke Kita akan gulung tali sekarang ya Ketika kita gulung tali Kita pastikan Tekanan atau tension Di penggulung Itu harus benar-benar Di setting Lebih kencang ya Seperti setidaknya Kita menggulung Dengan beban 500 gram lah Kira-kira ya Gulung dikit guys Ya gulung dikit Gulung ke sana Ya terus 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 Sampai dia lurus Terus Jadi posisi seperti ini ya Bisa kelihatan jelas Disini P1 ya Disini kita akan Mulai menggulung Kita akan gulung Pas kita gulung Ada bingkai Di sebelah P1 Akan berputar terus Tuh Kelihatan dia berputar Kayak gitu Nah guys Ini P1 nya Udah gulung Semua Dan ini sisa leader Saya gak masukkan Leadernya Yang saya masukkan Cuma P1 aja Udah gitu Disini kita harus Tekan Lama Sampai layarnya Berubah 50 ya Tekan terus Sampai layarnya Berubah 50 Nah setelah dia berubah 50 Kita bisa lepas Nah disini kita bisa pilih Pencet terus Nanti dia akan terganti Kita pencet sekali Dia ganti ke 60 Pencet lagi Dia banti ke 70 Sampai kita inginkan Panjang Yang kita mau ya Ini adalah P2 Dengan panjang 400 Yang masuk ke dalam spool ini Jadi saya harus cari 400 guys Kita pencet terus 200 300 300 400 Nah setelah 400 Sudah sesuai dengan PE Yang sudah masuk ke dalam spool Baru kita tekan terus Lama Tekan terus Lama Sampai dia Balik ke 0 Oke Jadi disini kita bisa coba Untuk keluarkan PE ya Kita akan coba keluarkan PE 1 meter guys Nah 0,9 0,9 ini artinya 90 cm ya Jadi dia lagi sedikit aja 1 meter ya 10 tadi ya 1,1 1,1 Artinya 1 meter ya 1 meter 10 cm ya 1 meter 10 cm Kita akan keluarkan lagi 1 meter Kira-kira Nah pas 20 guys 20 atau 2,0 2,0 ini adalah 2 meter ya Jadi Sesuai dengan Panjang tali yang kita keluarkan Ini warna benang biru ya Disini bisa kelihatan warna biru Kalau kita habiskan biru ini Kita habiskan keluar Warna biru Sedikit lagi Hampir Nah Dia sudah mencapai 9,5 ya Atau 9 meter 50 cm ya Lagi sedikit Dia sudah 100 tahun Jadi pas pergantian Antara warna biru Dan merah Dia menjadi 10 meter ya Seperti itu Jadi Biasanya Warna PE Akan berganti Setiap 10 meter Seperti itu Nah itu dia tadi guys Penjelasan Cara untuk setting Set tackle Untuk light jigging saya ya Dengan rod Jack Fission Caragio PE 24 generasi pertama Dan reel Daiwa Saltiga IC 300 ya Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan bisa menjadi referensi Buat kalian yang mungkin Tertarik Pengen membeli Reel Daiwa ini Jadi sudah tahu Cara untuk setting Sebelum menggulung PE Kedalam reel Seperti itu ya Dan oke deh Kita akan ketemu lagi Tahun depan Keep gokil Dan saya Wanwijaya Saya Nau Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax